Nah, sementara dari sisi pemerintah tentunya kita terus-menerus mengedukasi Kita kerjasama dengan BMKG juga untuk kemudian bisa menampilkan index quality daripada udara Termasuk di aplikasi satu sehat Juga kemudian memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Untuk bagaimana memahami kondisi daripada udara Sehingga kemudian bisa mengatur aktivitasnya saat di luar Nah, yang ketiga bisa juga menggunakan air purifier di luar ruangan Atau tentunya ada tanaman-tanaman yang bisa menambah oksigen di dalam ruangan kita Nah, yang lain pemerintah mengajurkan untuk kebijakan udara bersih Mendorong bagaimana misalnya penggunaan transportasi yang ramah lingkungan Penggunaan mobil listrik, peningkatan ruang hijau dan sebagainya Jadi, termasuk juga kebijakan untuk antara WFRO dan WFH Itu bisa juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kita mengurangi ketertaparan terhadap polusi udara Terima kasih telah menonton!